Terima kasih. Atau jangan-jangan, Reva gak setuju ya, Kang? Semalam sih aku udah ngobrol sama dia, Pak. Dan dia setuju kok. Mana mungkin dia berubah sekarang, kan? Tapi Papa kok ngerasa kalau Reva tuh gak mau ngebahas soal ini? Mungkin Reva cuma ngerasa kalau nanti Papa sama Tante Hilda, perhatian Papa tuh terbagi. Dan mungkin Reva nanti nganggapnya kalau Tante Hilda itu bakal gantiin posisi Mama. Ya gak gitu lah, Kak. Itu gak bener. Kalau gitu nanti Papa biar ngomong baik-baik sama Reva. Dan walaupun misalkan nanti Papa menikah sama Tante Hilda, prioritas utama Papa ya kalian. Dan posisi amah-amah kalian tidak akan pernah tergantikan. Gue gak suka kalau Papa sama Tante Hilda. Tapi hubungan mereka bisa nguntungin gue. Kalau gue jadi saudara Sila, dia pasti mau gue ajak kerjasama. Dan gue makin gampang singkirin boy. Ya sebalok. Cinta. Hai, good morning. Hai, good morning. Bruton Morgan. Aku minta maaf ya. Tadi kan pas kamu telpon itu, aku lagi sarapan sama Papa sama KDN. Makanya aku bilang ke mereka kalau kamu itu ojol. Gak apa-apa. Gak apa harus minta maaf. Aku beneran jadi ojol demi kamu juga rela. Udah deh, kamu tuh pagi-pagi gak usah gomba. Enggak. Kamu tuh harus bisa bedain mana gomba, mana ketulusan. Memang terdengarnya seperti beda-beda tipis. Tapi yang ini tuh, terima kasih. Terima kasih. Dimana letak kesalahan gue. Sampai lo nyuruh gue untuk ngejauhin lo. Sebenernya lo gak salah apa-apa kok. Kalau gue gak salah, kenapa lo nyuruh gue untuk ngejauhin lo? Karena gue tahu, lo lagi deket sama Adil. Adil. Lo kenal sama Adil? Mamanya Adil. Kakaknya papa gue. Gue sama Adil sepupuan. Gue gak masalah sih, Mon. Gue gak masalah kalau lo gak cerita sama gue, kalau lo lagi deket sama Adil. Tapi gue lebih memilih menjauh. Kadang gue mikirin perasanya Adil. Raya, please, lo dengerin gue. Gue sama Adil gak ada apa-apa. Gue cuma temen baik doang. Gue kenal sama Adil juga gak sengaja. Karena mobil dia nabrak motor gue. Udah gak lebih. Dan gue ketemu lagi sama dia. Itu pun gak sengaja. Gue bantuin dia kan mobilnya mogok. Dan akhirnya gue bantuin dia untuk ngirimin karangan bunga. Lo inget gak? Waktu lo salah paham, gue nganterin bunga ke cewek. Yang lo pikir gue deket sama cewek. Itu karena gue nganterin karangan bunga dari Adil. Gue sama Adil tuh gak ada perasaan apapun. Jadi please, lo jangan salah paham sama gue. Tapi Adil cinta sama lo, Mon. Dia berharap banget bisa jadian sama lo. Gue tau persis ini karena dia sendiri yang bilang sama gue. Bahkan dia minta tolong sama gue buat jadian sama lo. Adil selama ini gak bilang siapa orang yang dia cintai. Baru pas kemarin kita janjian di cafe, gue tau. Ternyata orang yang dicintai sama dia itu Allah. Setelah gue pikirin lagi, gue sehadar, Mon. kalau emang gue harus bantuin Adil jadian sama lo. Gue mau dia bahagia, Mon. Gue gak mau dia, dia galau, dia sedih lagi, gue gak mau. Tapi gak segambang itu, Rai. Perasaan gak bisa dibohongin, Rai. Gue mohon sama lo, Mon. Gue gak mau Adil sedih, gue gak mau Adil galau. Cuman lo doang. Lo doang penyemangat dia. Setelah dia disakitin sama mantannya, ditinggal nikah sama mantannya. Gue lah mau dia sedih, Mon. Gue mikirin perasaan dia banget. Saking gue mikirin perasaan dia, gue... Gue bantuin dia biar jadian sama lo. Jadi lo berharap, gue deket sama Adil. Gue jadian sama dia. Itu mau lo. Iya. Karena Adil cinta sama lo. Raya. Lo gak Adil sama gue, Rai. Lo ngertiin perasaan Adil, tapi lo gak ngertiin perasaan gue. Dari awal gue kenal sama Adil. Sedikitpun gue gak cinta sama dia. Masih gampang itu, Rai. Gue bisa ngerubah perasaan gue ke Adil. Dan gue yakin, Adil orang yang baik. Dan berpikir dewasa. Dan gue yakin, dia pasti ngerti. Kalau gue jujur sama dia, tentang perasaan gue. Kalau dia kecewa gimana? Gue bakal nemenin Adil. Sampai ketemu sama orang yang cocok sama dia. Orang yang tepat buat dia. Tapi dengan satu syarat. Apa? Jangan pernah. Lo nyuruh gue untuk jauh dari lo. Karena perasaan gak bisa dibohongin, Rai. Gue udah nyaman sama lo. Gue mohon sama lo, Rai. Sampai ketemu sama something. healed. 간ic. achen Terima kasih.